Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak tahu apakah nanti pidato saya bisa diklasifikasikan, pidato ilmiah atau tidak, monggo Bapak dan Ibu semua yang memilih, tapi perbolehkan saya tilas balik untuk memperlihatkan bagaimana proses yang saya lakukan di Pementerian Pelautan dan Perikanan. Pertama masuk ke KKP, saya tentu ingin melihat apa yang ada dan sudah terjadi di Pementerian Pelautan dan Perikanan. Membandingkannya dengan saya sendiri sebetulnya sebelum menjadi Pementerian Pelautan, adalah pengusaha perikanan dari tahun 1983 sampai tahun 2006, ekspor terakhir, dan setelah itu tidak ada lagi karena memang ikan semuanya sudah di-pleted, tidak ada lagi ikan cukup untuk di-expor. Sebetulnya mulai turun dari tahun 2000. Hari itu kita tidak tahu kenapa persoalannya, apa persoalannya, sama juga banyak pengusaha lain. Pada tahun 2001 ke sini itu mulai banyak ekspor ter juga yang tutup. Ada kurang lebih 115 sipun ekspor ter yang tutup dari tahun 2003 sampai tahun 2013. Itu adalah hasil sensus nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah. Dan pada saat sensus yang sama, 10 tahun itu juga jumlah rumah tangga nelayan itu turun dari 1.600.000 menjadi 800.000. Saya tahu data ini setelah saya masuk KKB. Jadi ya saya menggali akhirnya dua minit pertama, saya pakai untuk melihat semua aturan yang ada, dan kebetulan setelah saya berhenti di perikanan, saya lari ke penerbangan. Kemudian, tadinya penerbangan ini mau untuk ngangkut ikan hidup, ikan segar, karena kalau dalam seafood itu, leverage dari value itu yang pertama paling murah adalah ikan asin. Lalu kemudian ikan asap, atau smoke, atau ikan kaleng, kemudian naik lagi adalah frozen product. Frozen naik lagi, frozen yang added value, seperti dibikin tempura, dibikin butterfly, dibikin fillet, dibikin breaded. Lalu yang paling mahal sebetulnya, value daripada seafood adalah yang hidup dan segar. Nah pada saat itu, dengan lack of infrastructure di Indonesia, satu-satunya untuk breakthrough, mengurangi angka kematian lobster, angka kematian ikan, karena lobster kalau hidup itu 600.000, kalau mati 100.000. Jadi saya pikir pakai pesawat satu-satunya jauh. Untuk meng-cut dari pangandaran ke Jakarta, dari 8 sampai 12 jam menjadi hanya satu jam saja. Namun saya jualan business plan 4 tahun ke perbankan galaku, karena enggak ada yang percaya bahwa kematian ikan atau udang itu bisa membayar jutaan dolar pesawat. Jadi 4 tahun keliling, akhirnya nemu direktur bank yang memang melihat bahwa saya punya visi yang benar. Saya bukan investor, tapi pekerjaan usaha, akhirnya memberikan kredit pertama dua pesawat. Namun ada tsunami, berangkat ke Aceh, akhirnya malah jadi Susi Air Pak, karena CNN mengumumkan di TV waktu itu adalah rencana melabur. Mereka tembus membuka melabur dengan naik pesawat Susi Air. Akhirnya jadilah Susi Air. Dari dua pesawat menjadi 50 pesawat. Menertani komputer dengan base di 23, 26 base di seluruh Indonesia melayani dari secondary city ke komputer, ke area terisolasi atau area terkecil. Jadi kita punya moto, one day from Jakarta to any corner of Indonesia back to Jakarta within a day kalau pakai Susi Air. Karena kita ada heli, ada pesawat kecil, ada pesawat Avanti. Jadi kalau berapa mau ke Papua, mau pulang hari, ya hanya bisa dengan Susi Air. Kalau tidak dengan Susi Air, tidak bisa. Kira-kira seperti itu. Kembali ke pekerjaan saya sebagai Menteri di Kementerian Kelabatan dan Perikanan, saya ingin membaca pelaturan yang ada, undang-undang. Dan selama di Susi Air, saya melihat banyak kapal-kapal besar di Indonesia Timur. Jadi pasel pertanyaan, pasel apa yang ada, saya bersama dan duduk bersama dengan SN1. Saya bilang Anda itu semua Direktur Jenderal. bukan Chairman, bukan Komisaris. Saya CEO di sini. Menteri adalah CEO dalam Management Department. Anda Direktur. Direktur itu directing. Bukan Anda bukan Chairman saya, bukan Komisaris saya. Jadi kita kerja sama-sama. Saya cekamkan keterbukaan, kita boleh menggali apa yang ada. Dan akhirnya, oh, oh, oh. Jadi akhirnya ya kita putuskan ada hal besar yang harus dikerjakan oleh bangsa kita. Saya menghadap Pak Presiden, bahwa sensus tadi, kemudian izin kapal ikan asing, saya melihat banyak kapal ikan selama saya kebang di Susi Air. Dan semua menjadi satu kesimpulan yang saya akhirnya propus kepada Pak Presiden. ini satu-satunya cara untuk kita menyelesaikan dari awal, supaya kalau penyelesaiannya dari tengah tidak mungkin kita bisa selesaikan dengan benar. Jadi illegal and regulated fishing adalah one of the big problem di Indonesia yang telah menjadikan stok ikan MSY kita itu dari di atas 22 juta sebelum tahun 95, itu turun menjadi hanya tinggal 6,5 juta ton saja di tahun 2014. Nilai apa, nelayan turun jumlahnya, pengusaha juga ada 115 yang bagus. Nah, kenapa ya? Karena semua di tengah laut diambil. dan itu berbanding sejajat dengan perizinan ternyata pemerintah Indonesia mulai memberikan konsesi izin kepada kapal-kapal asing untuk nanggap ikan di Indonesia itu resminya di tahun 2001. Pencurian ikan sudah ada dari awal lapan tapi ternyata masih karena itu dilaisensikan. Jadi Kementerian Kelautan Perikanan untuk pertama kali memberikan konsesi laut untuk penanggapan ikan kepada kapal-kapal ikan asing di tahun 2001. Setelah itu jadi seolah resmi mereka beli satu izin kapalnya ternyata lebih dari satu. Ceknya sama, namanya sama, warnanya sama, mirip-mirip saja. Namanya juga FUYUA-U1, misalnya FUYUA-U3, FUYUA-U800. Tapi yang beli cuma satu, Pak, izinnya. Nah, berbanding itu kita melihat juga degradasi daripada biomass kita yang ternyata juga sejajar dengan turunnya biomass di lautan dunia di mana bahkan dalam 10 tahun terakhir itu hasil studi dari Santa Barbara itu menghitung biomass dan nilai stock daripada ikan dunia itu sekarang depleting three times faster than it should study. Jadi, waktu di research itu tidak secepat ini, tapi ternyata sekarang ini stock ikan seluruh dunia itu tiga kali lebih cepat penurunannya dibandingkan yang diturunkirakan. Luar biasa, karena memang country distant fishing di satu sisi Amerika, Eropa mengurangi, menuju kepada sustainability exploitation tetapi di Asia justru shifting naik. Mereka membangun besar-besaran overseas fishing free untuk go distant fishing namanya. Distant fishing itu adalah negara-negara yang tidak punya high seas sendiri atau ruas lautnya kecil. mereka pergi ke laut high seasnya orang lain yaitu Indonesia. Di seluruh dunia laut itu menjadi total kekurang lebih 71% dari planet bumi ini. Dari 71% itu 58 ke 60% itu adalah high seas. Nah, high seas ini sekarang ini adalah zone of no one. No land zone. Nobody's. authority, nobody's governing, nobody's controlling. Jadi, disinilah banyak country distant fishing seperti China, Thailand, Filipin. Filipin sebetulnya tidak terlalu jauh-jauh. Tapi Thailand, Taiwan, China, South Korea, Spanish, itu banyak pergi ke luar untuk menjarah banyak di lautan lepas. namun kembali lagi bagaimanapun juga coastal fisheries itu adalah selalu yang lebih subur dan lebih rich dalam hal variety dan juga value. Dan, tiga tahun ini dengan komitmen penuh dari Pak Presiden saya memulai dengan 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 menerjemahkan visi misinya Presiden sesuai dengan arahan pemerintah. Tidak ada visi-visi Menteri. Yang ada adalah visi-visi Presiden. Menteri melaksanakan, mengeksekusi visi-visi itu. KKP menerbitkan tiga pilar dalam membangun program-program melaksanakan program-program pemerintah kelautan dan berikanan. Yaitu satu, kedaulatan. Yang ketiga, yang kedua adalah sustainability. Yang ketiga, kesejahteraan. Kedaulatan itu sesuai dengan pukusi kita, yaitu kelautan. Banyak orang yang salah dipikirnya saya ini cawe-cawe menginjak sepatu orang lain dalam hal keamanan lalu. padahal kelautan itulah pukusi yang mengharuskan saya menjaga kedaulatan sumber daya laut kita. Nah, kemudian perikanannya yang kita mengelola baik perikanan laut maupun perikanan darat yaitu dari budidaya, dari sungai, dari danau. Nah, di sini kita buat saya bagi yang mengawal misi kedaulatan melalui SDKP yaitu pengawasan dan sumber daya kelautan kemudian karantina border kita kemudian ada DGPT DGPB itu adalah yang untuk menuju produktivitas puluh kecil tangkap dan budidaya dan kita harapkan DGPT research ini sekarang ini anggarannya paling besar di Kementerian Kelautan dan Perikanan awal itu tahun pertama tangkap yang paling besar kemudian tahun kedua seimbang antara tangkap budidaya dan juga PDS itu adalah komersialisasi daripada perikanan ini sendiri dan sekarang tahun ketiga DMSDM yang paling tinggi tangkapnya turun karena kita harus membangun research untuk menjaga sistem negeri ini tetap terjaga dan Alhamdulillah dengan ketegasan yang kuat kita sudah tenggelamkan 363 kapal Lepas dari dibilang itu pencitraan atau apa but the result itu naiknya stok ikan Indonesia yang sesuai kita dari yang hanya 6,5 juta ton menjadi 12,5 juta ton Kalau kita hitung 6 juta ton tambahan itu dikalikan 1 dolar saja itu adalah 6 miliar dolar dan perikanan tangkap kita juga naik luar biasa padahal seluruh kapal asing langsung berhenti dengan terbitnya moratorium permen yang saya buat setelah saya lihat aturannya ada di KKP seperti ini maka tanggal 15 Oktober saya tanggal 15 November sebulan setelah saya jadi Menteri saya buat deregulasi kapal-kapal ikan di bawah sepindu KT milik nasional milik Indonesia itu tidak perlu lagi izin-izin tidak perlu lagi bikin SFO semua free tetapi Permen 56 memadakan moratorium untuk 6 bulan kali 2 itu untuk kapal ikat eksasing di atas 30 GB jadi polisi moratorium ini permit ini itu hanya memoratorium kata ikat eksasing jadi saya lucu kalau diserah oleh anggota dewa oleh ilmuwan oleh pakar-pakar ada beberapa setidak tegas itu hanya bilang kok punya pakar tapi pakar-pakar dari beberapa universitas yang dengan keilmuannya mencoba menjustify broad jadi justifikasinya bukan to the truth or to the right tapi to be broad nah kalau sudah seperti itu kan sudah tidak dibenarkan lagi saya buat Permen itu khusus dari Permennya bunyinya saya sudah very diskriminatif dan saya sengaja buat nah untungnya pakol ini tidak melihat bahwa aturan hukum itu mesti fair enggak dia tidak melihat tiga hari dia selesaikan diundangkan Alhamdulillah saya bilang jadi berhentilah semua kapal asing yang takut sudah lari yang sudah tahu siapa saya awal sebelum jadi menteri sudah pada kabur barangkali tidak ada gerakan apa istilahnya evakuasi atau atau eksodus kapal ikan asing dalam waktu satu dua bulan saja lebih dari tujuh ikan kapal itu luar dari Indonesia itu bisa melihat di satelit images dari mulai NOAA maupun sebelum sebelum November 15 dan Januari ke sini itu jauh sekali luar lampu-lampu di Indonesia timur itu di laut bukan di darat tentang penjagaan itu mungkin nanti Bu Rita bisa kasih pidato ilmiah tentang satelit dan sebagainya karena dia sekarang di BIG jadi ya itu hal yang sebetulnya menjadi satu monumental untuk dunia karena tidak pernah terjadi bahwa kelugasan penenggelaman kapal namun saya juga harus terus terang Pak Presiden itu luar biasa mungkin saya tidak akan pernah bertemu orang yang dengan ke kekeras kepalaannya juga Pak kalau beliau tidak sekeras kepala seperti saya juga kita susah bekerja sama-sama itu rapat ratas-ratas pagi, siam, sore, malam hanya untuk meyakinkan semua institusi untuk mau mendukung saya mengelemin kapal Pak wah pokoknya lari sana lari sini rapat itu sudah berkali-kali sampai akhirnya ya ada pegeseran posisi dan sebagainya barulah kapal pertama ditenggelamkan Pak Presiden bicara pidato sampai tiga kali di forum umum baru kapal datang nah akhirnya saya bilang kalau saja mereka dari awal mengerti padahal ini kan untuk menyelamatkan kita semua menyelamatkan sumber daya laut tapi juga menjaga supaya program ini bisa efektif kalau tidak ada ownership dari Presiden dan saya sebagai pelaksana itu akan sulit Pak karena bagaimanapun juga dengan logika akal saja 7 ribu lebih kapal foreign fishing vessel bertahun-tahun nakut ikan di Indonesia seperti di negaranya sendiri ya impossible tanpa koordinasi dan kerjasama cooperation dengan aparat penegak hukum jabat di kemerintian kelautan dan lain sebagainya pokok partai dan lain sebagainya semua pasti terlibat tidak mungkin kapal dari negara pasti ratusan GT bisa melalang melenggang saja ke puluh kecil ngambil ikan bulat and thing jadi disini juga sebetulnya pengambilan ownership daripada program penggelaman kapal ini adalah untuk menyelamatkan ya kita orang timur Pak saya ingin kita ya kalau bahasa Sundanya benang laut negeran cainan kita melaksanakan amnesi sudah lah itu kan juga kesalahan kita semua kesalahan dansa kita tidak usah korek-korek kalau harus nangkut penyaparat nanti kita gak punya lagi orang untuk nangkut kapal pecuri Pak habis semua karena pasti semua yang kelaut kan pasti lihat itu kapal-kapal kan tidak mungkin kapal 300 GT 1000 GT 5000 terakhir yang kita menangkan di pengadilan sabang itu ikannya saja 3000 ton di dalam kapal kapal tremor impossible to think itu tidak ada koneksi dengan semua pejabat kita dan dari awal saya tidak melangkah dengan sistematis sebetulnya mungkin secara ilmiah tidak tapi saya melihatnya lebih kepada sistematis karena ini pekerjaan harus selesai setelah Pak Presiden oke saya panggil Bu Bes saya ajak Bu Bes dari 6 negara makan siang sama-sama ada China ada Malaysia Vietnam Thailand ada Australia ada Malaysia Filipina Australia sedikit ngomel nah you put me together with all these people katanya saya bilang Excellency we have your fisherman in the east part of Indonesia oh ya saya bilang but anyway kita kan kerjasama we are good neighboring country we should work together and saya bilang I need all your help because I am the most uneducated minister in the company but I have the biggest portfolio of the country because 70% of Indonesia is oceans and that's my portfolio and with the lowest education I will very much need it always for oh of course Excellency what can you do look I already issue moratorium now in your country kalau saya tangkap kapal ikan kamu lagi nang ikan saya tenggelamkan is that dialect yes dialect it's already launched saya kasih tahu nomer permitnya dan also pelarangan transshipment jadi saya buat tiga permit moratorium kapal ikan eksersing enam bulan moratorium kan ada waktu tempo yang kedua permit 57 pelarangan transshipment yang membuat illegal fishing di Indonesia tidak pernah dilihat mata oleh kita adalah karena mereka melakukan semuanya offshore semua transship di tengah laut termasuk BBM kita jadi tahun pertama pasudir mansa itu ngobrol sama saya setelah penggelaman kapal bus susi kita punya kelebihan stok solar itu 37% saya mengambil mana saya hitung 7000 kapal 5000 liter per hari kali 8 bulan setahun karena tidak mungkin melawan terus ada cuaca jelek dan nilainya kurang lebih sama 70 triliunan jadi sebetulnya begitu berhenti ilegal fisik yang pertama kita save adalah minyak kita tidak pernah lihat lagi bangsa Indonesia di pulau-pulau itu ngantri pakai botol lakwa tidak ada karena minyak ada karena mereka tidak pulang ke negaranya dan di laut kita tidak ada bomb bensin pasti somebody is sending delivery jadi band transshipment Permen 57 kemudian yang ketiga Permen 58 adalah disciplinary kenapa saya buat disciplinary saya tidak bisa pecah VMS kalau mereka membandel tidak ikut maus saya saya tidak bisa pecah mereka saya bikin Permen 58 yaitu kalau membandel tidak eksekusi saya punya perintah ya kena disciplinary saya boleh parking jadi tiga perintah itu launch dalam tiga hari kerja sampai Pak Lali juga punya andil besar dalam hal ini tanpa itu saya tidak bisa enforce nah kemudian Januari mengawal itu kan tadi tentang kedaulatan Alhamdulillah kalau kita berdaulat dan Ibu Hadi di Interpol Bali kita ketemu seluruh Interpol dunia selesai saya pidato keluar diikuti oleh banyak orang dari South America dan Afrika kapoli kapolinya mereka sebenarnya kalian mau kemana we just want to talk wonder if we can borrow you from we come we can thank you saya pikir berguruh saja bukannya besoknya Pak Tito pidato juga di forum Interpol ini SMS Ibu everybody love you and they asking me whether if they can rent you from our government mereka dengar serius karena memang sekarang ini illegal articulated articulated visit is become world biggest problem dan ini mengancam sustainability dan security dari food supply terutama protein diet untuk seluruh bangsa di dunia ini karena baga manapun juga seafood are still the cheapest resources tetapi kalau tidak dijaga ya pasti akan habis dan alhamdulillah sekarang biomass Indonesia hasil penelitian dari Universitas Santa Barbara itu naik biomassnya itu sampai 300% sementara di bagian laut dunia lainnya three times depleted faster di kita naik tiga tiga kalinya nah itulah yang saya pikir luar biasa dan saya yakin ilmuwan akan lebih mengerti ini lebih lebih apa lebih dalam daripada saya nah buktinya adalah sekarang banyaknya hiu-hiu paus whale spam whale yang stranded atau hanya main-main di hampir semua perairan sekarang kemarin saya di pro boling lebih dari 30 ekor dulu ada mungkin 1-2 ekor nah dalam tiga tahun ini rutin 10 ekor 15 ekor Gorontalo kemarin di Moropali juga sekarang di banda dan beberapa wilayah yang sudah 15 tahun tidak pernah lihat ikan tuna sekarang nelayan di banda itu bisa mancing satu hari dapat 2 ekor dengan perahu 2 meter mereka itu nangkep 2 ekor tuna yang 90 kiloan satu ekornya mereka file mereka jual di ablon bayar speakbook 2,5 juta mereka meskipun 7 juta setengah namun kembali lagi jadi persoalannya kadang-kadang karena saya bukan pakar tidak punya background ilmiah ya diserang lagi sama beberapa akademisi yang memang di di apa di hire oleh para pemain yang sebetulnya tidak lebih dari 20 pemain jadi kalau saya membangkutkan perusahaan benar memang saya membeli please ada tapi tidak sampai 12 perusahaan yaitu ada 5 pma di bitung yang memang dari itu juga tidak jalan tapi pabriknya cuma abal-abal saja hanya untuk supaya mereka bisa bawa kapal mereka dari luar ke Indonesia nangkep tapi setelah nangkep dia bawa langsung di tengah laut karena tremper-tremper ukuran raksasa 2000 5000 5000 keluar masuk Indonesia dalam setahun itu kapal tremper bisa 8 sampai 16 kali pulang pergi ngangkut dan mereka dateng bukan kosong mereka bawa dari ayam beku untuk stop makan abekan-abekan mereka yang nangkepikan mereka juga bawa bir bawa miras lainnya rokok kemudian drugs dan juga senjata beberapa wilayah misalnya dari Thailand kapalikan human trafficking kemudian juga semen paku triplex itu Indonesia tibur yang disupply semua smuggling mereka masuk di bawah barang-barang itu akhirnya menghancurkan industri dalam negeri juga jadi salah satu akibat dari ilegal anebo dan anebo bukan cuma ke laut tapi juga seluruh industri kita mati karena itu free free cost of transporting dan tidak bayar pajak tidak bayar apa matilah tekstil semuanya mati karena kapal 3000-5000 GT datang kan besar sekali mereka bawa apa yang mereka sampai apel pir semua itu dari hasil aneh selama moratorium kita sedikit semuanya kemudian pulangnya juga bukan cuma belikan kita 3.000 ton atau 1.000 ton tetapi juga bawa burung kaswari burung jendrawasi burung kakak tua baik yang hidup maupun mati kura-kura babi anything you name more more indigenous spacious more expensive dari kura-kura muruk babi lalu kemudian armadillo tergiling tergiling ambil kulitnya dagingnya anything kalau ini kita biarkan satu hari negeri kita tidak punya apa-apa lagi disitulah sebetulnya kenapa ilegal unregulated fisik seorang barang Obama harus membuat perpres khusus untuk menangani IUF karena it's complex transnational organized crime bukan cuma curi ikan curi ikan itu to get the money to financing everything dan yang lebih lagi they make money more karena everything jadi free kan disinilah yang saya akhirnya mempropos ke pak presiden pak presiden tolong membuatkan tim satka 115 yaitu beliau akhirnya dengan impress membuat satka 115 isinya disitu KKP kemudian ada dari Pol Air wakilnya kepala hadiannya adalah Wakasal ada Kejaksaan Agung ada Angkatan Laut ada Bakamla lengkap kita berkantor di Kementerian Lautan dan dikana disitu saya menjadi dan satkas dan untuk pertama kali komentar dari banyak peti ini adalah semua stakeholder ini institusi ini akur pak karena mungkin yang mimpinnya cuma perempuan saja kalau yang mimpin polisi Angkatan Laut tidak mau pak katanya kalau yang mimpin Angkatan Laut polisinya juga tidak mau karena yang mimpin bukan dari mana-mana jadi mungkin lebih gampang diterima kita bekerja bau-membau Angkatan Budara support nah sekarang Pak Adi Cayo numpang lima terbaru juga sangat support ya namun itu tadi laut Indonesia begitu kaya menaikkan stok ikan kita itu orang dibuat pakai satelit sudah tahu dengan melihat biomas itu kan pakai satelit warna chlorophyll dan lain sebagainya itu kelihatan jadi lucu saja kalau ada menteri kita ke China sana promosi wah ikan banyak di Indonesia mereka sudah tahu dari kita dari dulu karena mereka datang bukan mencari ikan mereka datang menangkep ikan they know where the fish is where they go tomorrow they up to tomorrow next sudah tahu kemana mereka mereka mau jangkampir jadi tidak mencari jadi saya bilang ya kita yang harus menjaga dan kedaulatan ini diperbolehkan untuk kita tough sovereignty is a sovereignty it's no compromising tidak perlu kita kompromi untuk sovereignty sekarang diributkan lagi karena mereka nucer lagi kapal mereka pengen deket-deket lagi untuk ngambil lagi ikan kita melobi kanan-kiri penenggelaman kapal pun jadi masalah bahkan saya dipertanyakan bu Susi pernah terpikir tidak orang itu yang kapalnya ditembakin perasaannya bagaimana tapi ya kenapa saya kenal juga tidak apa yang pikirin kenapa tidak ditanya dipikirin bangsa Indonesia di pulau sana yang ikannya diambil bertahun-tahun jadi kadang-kadang bingung saya kadang-kadang bilang dulu waktu masuk pertama kali di kementerian keautan berikanan kontroversi yang ada ilmuwan dari salah satu perguruan tinggi mempertanyakan pilihan Pak Jokowi mempertanyakan keabsahannya secara intelektual dan lain sebagainya sampai terakhir muncul logika saya sering terbalik-balik tapi kalau dengar ada pejabat yang nanya saya bagaimana perasaan saya bagaimana saya berpikir akan perasaan orang yang kapalnya ditembakkan sebenarnya terbalik lalu apa saya nah ini persoalan-persoalan seperti ini jadi barangkali yang kadang-kadang kadang-kadang ya sebagai manusia biasa ada juga frustrating ya merasa saya ini do my best tapi kok ya masih begini negeri ini bagaimana jadi barangkali saya mengingatkan kalau saya diperbolehkan sampai selesai jabatan saya tinggal mungkin satu tahun setingkang lebih efektif kalau tidak ada reshuffle sebelum itu mungkin juga anytime karena menteri adalah jabatan politis tapi saya honoring to be here untuk bicara di forum ilmiah ini saya ingin mengingatkan bahwa legacy sudah dibuat oleh pemerintah Jokowi dengan visi misinya kewajiban Anda semua saya termasuk tentu semaku saya kita semua untuk menjaga seterusnya selain sakras tadi Pak Jokowi juga menandatangin perpres 44 dimana beliau memasukkan perikanan tangkap itu masuk dalam daftar negatif list investasi untuk pertama kali dalam sejarah sumber berdaya alam dinasionalisasikan 100% dan misalkan itu luar biasa di era globalisasi yang begitu kencang bagaimana saya mendapatkan perpres itu itu rahasia nanti 30 tahun lagi saya buka tapi Pak Presiden sudah menandatangin itu adalah komitmen seorang kepala buka mereka kita perbolehkan masuk ke pengolahan 100% beli marketing 100% silahkan tapi tangkap ikan hanya modal melayan kapal buatan Indonesia itu bersih dan ini setiap lindung itu ada lobby sampai ke level rapat tingkat menteri untuk direvisi karena alasannya adalah ini tidak ramah investasi yang kedua pengelaman kapal juga harus diberhentikan karena bikin takut investor saya jawabnya kalau mau investasi kamu mesti takut di tenggelamkan mereka ini mau investasi atau mau nyolong itu saja masa kita mau menegangkan kapal tanpa aturan itu juga tidak mungkin sekarang kalau kapal asin sudah tidak boleh masih nangkep ya kan udah jelas aturannya tidak boleh mau investasi apa kan investasinya bikin pabrik atau beli bikin pasar ikan nangkep ikan di musa kita dan saya pikir itu sudah benar kita berkeria bangsa balari kita ingin jadi poros maritim dunia kita ingin menjadi laut masa depan bangsa kita lah kalau nangkep ikan saja kita mesti panggil melayang asing kapal dari luar what dignity left nothing kalau minyak gas butuh teknologi butuh uang banyak kapital kalau nangkep ikan ya sudah lah that's our only Indonesian business dan dunia juga sadar dan mengakui itu boleh accept tidak ada dita besar yang marah yang marah itu pejabat kita sendiri sekarang saya mencoba menerapkan undang-undang nomor 1 dan 2 untuk apa sustainability tadi dari doa yang saya dengar disini yang dipimpin oleh Pak Ustadz siapa tadi saja bicara untuk keberlanjutan doa saja kita sudah menggabungkan keberlanjutan so development ya harus berkelanjutan sesuai dengan convention Johannes Group there is no any more non-sustainable development allowed to be funded by any fund management in the world ya harus konsisten kita kalau itu pembangunan sudah dikategorikan tidak mempunyai ciri mempunyai roh sustainability ya harus di stop you should not do it tapi dibalik-balik bususir kesayang ikan daripada nelayan kontroversial tentang cantrang benar cantrang awalnya yang diperbolehkan tahun 95 itu adalah silence orang pantura panggilnya cantrang itu kecil pakai kapal di bawah 5 GT shootnya pakai tangan tariknya juga pakai tangan itu oke tapi belakangan hari itu dimodifikasi tombol besar kapalnya yang sekarang dibicarakan demo katanya bikin miskin itu kapal-kapalnya semua di atas 100 GT paling kecil 70 GT dan bertahun-tahun mereka memanipulasi ukuran kapal mengambil solar subsidi merusak bottom of the sea mereka menerangkan oh bususi itu tarinya tidak 6 kg tapi 1,8 satu sisi 1,8 sekarang bayangin 1,8 kali sebesar tangan kita dilempar ke laut ditarik dengan kecepatan 2 sampai 45 knot sampai dasar tidak ya pasti sampai dasar tapi ilmuwan dari IPB ibu cantik siapa pun namanya lupa saya bilang itu beda troll sama cantran yang satu ditarik yang satu diseret cari kamusnya Pak Yus Bajung Bibi tidak sama kena cantran sama troll tidak sama satu ditarik satu diseret ternyata kemarin saya datengin dan saya ya udah mana kapalnya ternyata mereka ukurannya 29 dt 28 dt supaya dapat solar subsidi tidak bayar PNBP tidak bayar pajak dan yang lebih parah mereka senyakani kalau nangkep itu membuang ikan minimal setengah ton saja satu sekarang ini cantran besar yang kita baru verifikasi ada kurang lebih seribu jadi kalau mereka melalui itu setiap hari 500 sampai 1000 ton ikan di luar ikan bucahnya karena mereka tidak mau berpulang dan banyak hal lainnya saya perlu dukungan akademik kajian ilmiah yang dipenya KKP juga tidak kurang doktor profesor yang sudah membuat kajian namun yang tidak senang tetap saja tidak sekarang karena pencatatannya lebih baik berbanding dulu katanya jadi susi tidak pernah benar tapi ini adalah buti-buti yang yang betul dan nyata di lapangan nelayangku merasakannya ikan yang hilang di pangandaran sudah 15 tahun 17 tahun tidak pernah lihat ikan teri sekarang satu malam kalau air baik rumah tom cumi-cumi ikan kongkol juga sudah muncul budidaya kita dorong ke kemandirian disini putulah ada Pak Dirjen budidaya terima kasih Pak menawal kita kita usahakan budidaya pakannya itu mandiri karena banyak budidaya Indonesia ini dependen daripada konfit daripada korporasi dimana akhirnya marginnya juga tipis sekali mereka mereka akhirnya tidak lebih daripada buruk karena harga tipis harga pakan semua sudah up to the max there is nothing left padahal mereka ini adalah pengusaha yang mengambil konsekuensi rugi yang semestinya government juga intake insurance nah disini kita juga mulai program asuransi para pembudidaya jadi kalau rugi mereka dapat penggantian dari asuransi termasuk nelayan perikanan tangkap juga sekarang kalau meninggal di laut mereka dapat premi keluarganya yang ditinggal 200 juta kalau meninggal di garat 160 juta cacat tetap 100 juta kemudian kalau sakit ada biaya pengobatan 20 juta dan itu tanggung boleh negara tapi itu khusus untuk nelayan kecil yang ada dalam undang-undang nomor 7 yaitu nelayan untuk kapal di bawah 10 kemudian garam kita juga memobilisasi pemakaian geomembran untuk menghasilkan garam yang lebih baik namun Indonesia sudah terlalu lama tergung-gung dicengkram oleh oligarki dan oligopoli kartel merajai logistik sistem di negeri ini tidak mudah melakukan revitalisasi dan empowerment kepada para stakeholder kita kemarin kita juga ikut untuk kuota garam misalnya saya minta sekian kartel minta sekian akhirnya membuat kementerian memutuskan berbeda ini adalah PR-PR besar negeri kita dimana semua pejabat negara in one point they have to start doing just appropriate and right kalau ini tidak terjadi degradasi kemampuan industri our people our nation itu terjeopardi dan mengawali dekade 2020 nanti digitalisasi tidak bisa kita berlindungi banyak pekerjaan konvensional will taken away oleh digitalisasi robot machine computerized dan kita suntus demografi every year tidak kurang dari 2% in our age 1.5 1.8 percent populasi kita tambah lulusan universitas tambah tapi the job mostly will not be there anymore keruangan adalah sektor yang akan hilang dengan cepat Eropa sudah membuang 90% people di financial industry 10 years dan sekarang yang 10% dalam waktu 5 tahun ke depan maybe left 1% dan itu semua akan menjadi visual banyak ofis sudah tidak ada lagi semua kerja dari kamar hotel fund management and that will be happen to our banking system satu saat kita sudah tidak lihat apa-apa lagi tidak lihat hidup bank dan kami nobody tidak tidak kita tidak pemerintah tidak ada pintu yang bisa menutupi ini untuk masuk dan PR pemerintah harus membantu menyelesaikan adalah akademi akademi sih harus sudah mulai berpikir berbeda institusi akademi juga harus sudah mulai mempersiapkan kurikulum kurikulum baru untuk antisipating perubahan perubahan dalam perkembangan robot terakhir kita melihat di salah satu acara yang CNN juga sudah memutarkan bagaimana robot bisa berinteraksi dan berdiskusi sekarang ilmuwan masih berpikir bagaimana robot menyelesaikan ini mengerjakan ini untuk kita satu hari robot berdiskusi what we should do with all this human drama that age time is coming dan Indonesia besar bukan bangsa kecil populasi kita nomor lima di dunia critical kita harus memulai kita harus berlari tidak boleh santai-santai lagi sumber daya alam kita sudah habis the only renewable natural resources left ya cuma berikanan saja minyak habis it's not belong to us dan yang tambah sama berikanan yang terakhir dan ini makanan bukan sekedar natural resources yang kita butuhkan protein diet untuk bangsa ini supaya pintar saya berkampanye sampai kalau tidak makan ikan saya tenggelamkan menjadi meme dimana orang tidak jumatan tenggelamkan orang tidak malam mingguan tenggelamkan itu yang saya bilang tadi saya ini bekerja on the job that bloody very serious tetapi nasional menganggapnya saya ini menganggapnya adalah sebuah kegembiraan itu oke saya juga tidak lagi sakit hati ikut gembira kita meningkatkan konsumsi makan ikan dari 36 kilo pemerintahan Cokowi sekarang sudah 46 kilo 10 kilo kali 250 juta adalah 2,5 juta kalau jangan dibilang itu bukan industri salah persepsi di kalangan ekonomi kita kalau bukan name korporasi yang dikenal di dunia atau di Indonesia itu dianggap bukan industri padahal 2,5 juta tambahan ikan yang dimakan selama 3 tahun ini itu dari laut itu kan melalui change of industry and trade tatamiaga rakyat itulah ekonomi kerakyatan sesuai dengan awajita sesuai dengan pancasilah kita ini mencoba dimentahkan bahwa saya tidak ramah dengan industri karena saya tidak mau mengeluarkan izin kaleng dan tambahan izin surimi karena itu sudah sunset industri Amerika shut down Canary 1970 surimi cuma ada di Indonesia dan beberapa negara terbelakang kayak Fiji dan lain sebagainya karena kita tidak mungkin mengeksploitasi terus laut Indonesia for the value of 3 dollars jadi tepung itu cheap source to value value perikanan kita luar biasa kita pilih ikannya ikan ruca yang makanan ikan yang tanggung yang besar ada orang cantrang nakoda yang baik yang sudah mau beralih tanya menteri neku nilan diwewak cili-cili boten kalau tangkap dosi makan lalu sing nakkep dipusin kalau yang nakkep itu ikan tengiri besar rapu yang sampai yang tangkap pakai gili lihat nanti bongak kan jadi kalau bisa disangkap siapa yang ngangkep kan cili-turucca jadi kan yang besar nah pemahaman ini terlupakan begitu cangihnya dunia Indonesia dunia sekeliling kita kita lupa terhadap prinsip-prinsip simple and very logic environment ekosistem terlupakan barangkali ini PR-nya bapak-bapak untuk menerangkan kepada masyarakat intinya legasi yang ditinggalkan oleh pemerintah luar biasa saya betul-betul ingin PR-press 44 tidak akan pernah direvisi saya berharap Gajah Mada menjadi lini terdepan yang teriak apabila ada revisi atas PR-press tersebut kita postal visiris Juanda di tahun 57 telah mempromosikan tentang negara kekulauan batas laut yang tadinya cuma 3 mil sekarang sudah 200 mil yang menjadi ke Indonesia jadi satu tidak terbesar bayangkan kalau tidak ada Juanda dari Kalimantan Jawa itu Jawa 3 mil dari laut internasional semestinya Juanda kita kenal kita hargai apalagi sekarang visi kita menjadi ke Indonesia polos maritim dunia ilmuwan memulai dengan research yang membawa kepada pengelolaan yang sustainable daripada perikatan Indonesia sumber daya laut Indonesia saya percaya kalau renewable natural resources itu kita jaga exploiting it in sustainable manner there is no other result than more productivity setiap kita restricted limited the exploitation itu resultnya cuma satu akan lebih produktif karena mereka punya kesempatan untuk beranak piana ikan nama stok dibilang lagi ada makan pejabat ikan tidak punya KTP dan berenang ke sana kemari saya bilang ya bagi ada lagi katanya tak boleh gaduh tapi dibilang begitu saya juga tidak bisa tinggal diam pulusin KTP orang saya juga susah belum selesai sampai jaga maulah dipikirin KTP pakar bilang ikan mikratori kalau tidak ditanggap hari ini dia pergi kemana-mana saya jawab lagi suruh negara itu tunggu di rumah masing-masing kalau gitu jangan bermari curikan saya bilang within our koordinat EZ itu ikan saya kalau sudah keluar ambil silahkan saya juga tidak obsesif secara membagi buta pak bijoyok bicara when your nation is not an expansive nation at the minimum for your best provider kita harus punya obsesion if you don't obses everybody will take away everything from us and you don't care and we have nothing anymore dia bilang ibu menteri saya sangat stufu i see your possession and obsesion saya temas because kita ini sudah tidak ekspansif sudah tidak ekspansif terus sendiri mau henteng tidak boleh bangsa besar tidak boleh begitu dan nyatanya apa yang kita lakukan penenggelaman kapal dipuji di seluruh dunia saya kalau ke Jepang beberapa pejabatnya ada minister sorry to ask you again would you take it if Japan over your citizenship saya selesai so Mr. Avi can do your job karena Jepang juga punya problem pencurian ikan luar biasa terbanyak harus di kita yang saya dibuli tapi dibuli dari rakyat itu oke saya taking it fully carried tapi kalau sudah ada pejabat yang macam-macam ada ilmuwan yang saya sayangkan deket pakaran itu dipakai misjudging ikan migratori kita tahu saya ikan migratori tapi tidak semua ikan migratori dan kita juga tidak boleh lupa bahwa scientific is proving 68% of yellowfin tuna is breeding di laut bandar di laut bandar 68% tuna dunia lahirnya di laut bandar kita saya sekarang sedang mengusulkan kepada PBB to accommodate ocean rights karena 71% dari planet bumi ini adalah laut human us yang cuma little power of this planet saja punya human rights laut adalah 71% dari planet ini wajib punya right to be protected by us by the world by international community kenapa karena sekarang high seas 60% dari 70% itu tidak ada tuannya it's a free zone to do any crime duty free zone untuk making any dirty business dan tidak ada yang bisa melarap karena it's a high seas it's an international war bukan hanya untuk free passage tapi juga free of any criminal activity human trafficking fuel smuggling dan any other dan mereka maksudnya sekarang ini kalau kita lihat satelit di Indonesia pakai global fishing watch itu mereka kan long line-nya saja 150 km jaringnya 75 sampai 100 km mereka lewat hari kita nanti kira-kira 100 km 150 km dia lewat ke dalam nanti dia jalan duduk-duduk nanti tariknya 10 km dari IC kita kita biasa lihat kalau dia sudah dua menit dua menit yang cuma swinging nah ini pasti nyolong dia dari 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 perlatasan pak dan kita tunggu saja biasanya kita perhatikan seperti yang kita menangkan di sabang namun juga tidak mudah pak karena uang perikan ini besar sekali Kapal-kapal dengan 200-300 GT Kapal asif itu Revenuenya rata-rata 30 miliar per tahun Tangkapannya 2.000 sampai 3.000 ton Per tahun Sebih mana Jadi kalau 5 triliun itu Satu perusahaan itu cuma kerja 6 bulan Omsetnya Tai Union Itu basenya di Maluku Benjina yang ada perbudakan Omsetnya 3,5 miliar Sementara PAD Provinsi Maluku Dari perikanan 8,7 miliar Rupiah Yang tadi 3,5 miliar dolar Sekarang Thailand Perikanannya turun 15% Vietnam turun 6% Filipina juga sama Malaysia sama China hanya 0,6 Jadi Indonesia Ekspornya naik 11% Bagus Namun ada lagi yang katanya ekspornya Kode HS nya di Di roba-roba Jadi kode HS yang 450 Menjadi cuma 20 Nah iya Jadi 4,5 miliar dolar Menjadi tinggal 400 juta dolar Dengan segala cara Polisi-polisi dan program-program Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan Mencoba untuk dimentahkan Saya berharap Ini tidak akan pernah bisa berhasil Saya berharap Nelayan Indonesia sudah sadar Sekarang Nelayan Pantula bisa ke timur Dulu mereka berangkat ke timur Tidak bisa Tidak dikasih izin Kementerian Kelautan dan Perikanan Tidak ngasih BPP Banda, aru itu tidak diberikan Kepada Nelayan-Nelayan kapal-kapal Indonesia Negara dalam negara Sekarang tidak berulih lagi Sekarang mereka meminta BPP mana Saya kasih Sekarang ya Persoalannya banyak juga Mereka memakai satelit di dalam negeri Masih mencuri pakai kapalikan Indonesia Nanti diseberangkan Ditampung di ZTE Di border Ini juga masih banyak terjadi Jadi PL banyak sekali Sebagai bangsa besar di luar Biasa Setiap dari kita yang mengerti Dan tahu Harus segera bekerja Harus segera Bangun-bangun Dignity dan integrity Harus menjadi modal Utama kita Untuk membangun bangsa Kalau Akademi Saya pikir kita tidak kurang-kurang Bintar Banyak Mahasiswa kita Di Stanford Di MIT Waktu saya Kasih lecture di sana Juga dosen-dosen yang puji Your student year are mostly Very smart And pass Cum Laud Tapi saya berharap Mereka nanti pulang Punya dignity Tajama ada semua universitas Indonesia Menurut 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 Alumni-alumni Yang punya dignity Dan integrity Untuk Building the nations Bukan tidak mungkin Negara kita menjadi Bangsa Yang mendominasi Di tahun 2030 Tetapi kalau Momentum sekarang Next 5-10 Di sini kita Tidak bisa lakukan Transition Menuju Era digitalisasi Unemployment Food source Getting less Depleting Nature resources Sekarang juga Beberapa Banyak Kawasan ekonomi Sudah merambah Ke Ambang Dan lain sebagainya Which mean Country income Juga tidak akan Banyak lagi Karena kalau sudah Namanya Kawasan ekonomi Khusus kan Taksnya Itu Insentif Semua insentif You can expect Income Banyak Jadi We have Create Other Economic Sources Harus Harus Segera Dikenalkan Dan PNI Tidak Kecil Dan Itu Stimul Tentli Itu Continuing Jadi Kata apa Konsistensi Dalam program Kita Tidak akan Berhasil Nanti Indonesia Divided Radikalisme Juga Tidak Boleh Kita Lawan Dengan Extremis Extremis Dalam Menumpas Radikalisme Juga Tidak Akan Membangun Bangsa Menjadi Satu Kesatuan Tapi yang Paling Penting Afirmatif Polisi Yang Dijalankan Pemerintah Harus Mendapatkan Hubungan Dan Terus Menerus Dikawal Dan Yang Bisa Mengawal Dengan Dignity Yang Akademisi Universitas Dan Akademi Itulah Yang Bisa Menjaga Arah Dari Pembangunan Ini Tidak Belok Tidak Tercecer Dan Generasio Walaupun Kita Berhasil Mengurangi Berapa Tahun Ini Gap Sudah Terlalu Ting Kita Menjadi Salah Satu Nomor Tiga Setelah Rusia Thailand Indonesia Adalah Nomor Tiga Generasio Gap Nya Lebar Dan Itu PR Besar Arah Pembangunan Harus Sering Dibenarkan Dan Dibetulkan Karena Kita Juga Tidak Tutup Mata Stakeholder Kita Juga Banyak Dengan Terbagi Kepentingan Disinilah Dignity As a Scientist As a Scientist As an Academy Disitulah Honor To Continue Lead The Nation Menuju Indonesia Yang Baik Indonesia Yang Hebat Big Nation Big Country Dengan Ekonomi Yang Potensinya Luar Biasa Saya Mencoba Improve Little Thing Di Departemen Ada Program Namanya Sosilisasi Yang Kesin Nama Bukan Saya Pak Presiden Dan Pak JK Dulunya Mau Digulirkan Ke Seluruh Departemen Tapi Tidak Jadi Karena Sibukan Banyahan Tapi Dikakape Jalan Alhamdulillah Saya Kembalikan Tiga Tahun Buang Ke Bustri 8,8 Triliun Karena Kita Tidak Bisa Pakai Waktu Waktu Susilisasi Berawal Dari Pelarangan Pemakaian Kata-kata Bersayang Karena Bikin Saya Pusing Pembang Penguatan Pemberdayaan Akselerasi Sinkronisasi Harmonisasi Apalagi Pak Dirjen Ingat Karena Saya Tuan Penguatan Uang ADB Yang 50 juta Dolar Saya Tidak Bisa Pakai Karena Alokasi Pinjaman Itu Untuk Penguatan Empowerment Human Resources Empowerment Empowerment Itu Penguatan Tidak Boleh Iwani Saya Pakai Saya Kembali Unless You Change The Allocation Untuk Beli Kapal Bikin Gedung Sekolah Saya Pakai Karena Dengan Kata Itu Tidak Bisa Pakai Lagi Tidak Bisa Lagi Seminar Dengan Jujur Panjang Panjang Pengembangan Pemberdayaan Pengembangan Pengawasan Perencanaan Pemberdayaan Pembuatan Kapal Saya Baca Jujur Sudah Pusing Pak Apalagi Sekarang Pemberdayaan Penelaya Sudah Tulis Beli Kata Perencanaan Saja Harus Dipembangkan Harus Diawasi Perencanaan Beli Peraluan Berapa Jidaya Juga Sama Banyak Yang Marah Para Kali KKP Tapi Mereka Nggak Berani Keseket Pala Tapi Yang Pasti Kita Berubah Berubah Corporate Mindset Yang Ada Di Departemen Dari Birokrat Menjadi Tidak Terlalu Birokratik Lagi Mudah-mudahan Dalam hati Mereka Senang Karena Alhamdulillah Mungkin Kita Naik Sampai 200 Dalam 3 Tahun Ini Betul Ya Kalau Sosialisasi Dijalangkan Pemerintah Tidak Usah Utang Bisa Kasih Gaji PNH TNI Semua Naik 200 Dan Dan Sebagainya Tapi Perutangan Khusus Tapi Nanti Semua Semayan Marah Itu Juga Persoalan Inilah Kira-kira Bapak Dan Ibu Sekalian Perjuangan Indonesia Menjadi Bangsa Besar Masih Panjang Laut Masa Depan Bangsa Bukan Untuk Satu Generasi Itu Tugas Anda Semua Karena Hari ini Anda Sudah Dengar Dari Saya Kalau Anda Belum Dengar Masa Bulu Tidak Mengerti Tidak Apa-apa Tapi Hari Ini Anda Well Educated Scientifically Judge Justified Kalau Anda Tidak Peduli Ya Kebangga Tentu Kalau Orang Yang Dapat Pendidikan Namanya Tidak Pendidikan Tapi Dengan All Education Background Knowledge You Have You Should Be In The Front Line Untuk Menjaga Indonesia Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Yang Kāp K 그 K K K K K K K K Terima kasih.